Saudara Ikatan Mahasiswa Administrasi atau IKMA Sulawesi menggelar seminar tentang vaksin dengan tema menyikapi takbir dibalik misteri vaksin. Seminar ini dilakukan guna memberikan pemahaman terkait vaksin COVID-19 yang masih menjadi polemik di tengah masyarakat. Vaksin COVID-19 masih menjadi polemik di tengah masyarakat dan untuk menjawab beragam tanggapan dan isu terkait vaksin COVID-19, sejumlah pembicara dalam seminar memberikan pencerahan kepada mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Administrasi Utusan Sejumlah Kampus yang ada di wilayah Sulawesi. Meski hadir dari berbagai latar belakang yang berbeda, pada akhir seminar semua sepakat memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam program vaksinasi COVID-19. Nurdin Wajipalu salah satu pembicara mengatakan vaksin COVID-19 sudah menjalani uji klinis dan juga sudah memperoleh fatwa halal dari bajelis ulama Indonesia. Dengan demikian dirinya mengajak semua lapisan masyarakat untuk mendukung program vaksinasi dari pemerintah, sehingga dengan suksesnya program vaksinasi ini diharapkan virus corona bisa diatasi. Menurutnya yang menjadi harapan besar adalah pulihnya perekonomian di Indonesia sehingga kehidupan masyarakat bisa kembali normal. Kami dari pemuda pada dasarnya mendukung semua langkah-langkah pemerintah, karena pada dasarnya vaksin dan vitamin yang diberikan kepada masyarakat yang ada di seluruh Indonesia ini sudah diuji klinis baik dari BPOM dan fatwa MUI. Buah itu saja menurut kami sudah cukup meyakinkan masyarakat kita, karena mayoritas masyarakat Indonesia ini adalah beragama Islam, maka tingkat kepercayaan terhadap sesuatu itu harus mendasar juga. Olehnya dari BPOM dan juga MUI, fatwanya cukup mendasar bagi kami sebagai pemuda, dan tentunya langkah-langkah vaksin dan sosialisasi dan gerakan-gerakan vaksinasi yang sementara dilakukan ini, kami perlu didukung dan ditindaklanjuti oleh kita semua yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menghimbau agar masyarakat tidak perlu takut untuk divaksinasi. Penambahan kasus positif secara nasional bahkan di Provinsi Gorontalo setiap hari terus bertambah. Untuk itu, program vaksinasi merupakan jalan satu-satunya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mungkin vaksinasi di sini adalah suatu bentuk istia dari pemerintah untuk masyarakat. Setelah setahun berjibaku dengan pandemi ini, kasus kita masih terus naik, masih terus naik. Maka kekebalan komunitas atau herd immunity merupakan suatu pilihan atau suatu jalan yang harus kita tempuh. Dan cara untuk mencapai kekebalan komunitas itu adalah dengan vaksinasi masyarakat. Vaksinasi kepada seluruh penduduk, yaitu minimal 70% penduduk Indonesia harus divaksinasi. Tidak perlu ragu saya salah satu testimoni yang sudah mendapatkan dosis vaksin yang pertama dan yang kedua. Dengan harapan saya selaku petugas kesehatan yang setiap hari harus berhadapan dengan kasus COVID itu bisa terlindungi. Kalaupun saya pun terpapak berharap tidak akan parah. Kegiatan seminar ini dilakukan oleh Ikatan Mahasiswa Administrasi sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah demi meluruskan informasi-informasi hoax yang beredar di masyarakat terkait dengan vaksin COVID-19. Pada rangkaian kegiatannya, Ikatan Mahasiswa Administrasi Sulawesi akan menggelar kongres ke-8 yang dihadiri oleh 15 kampus sekaligus pemilihan presiden Ikatan Mahasiswa. Kita panelkan dengan kegiatan seminar dengan tema mengingkap tabir dibalik misteri vaksin. Nah ini juga memang sudah menjadi kajian kita dari Masyarakat Administrasi Provinsi Gorontalo untuk kiranya membatasi ataupun mematahkan hoax-hoax tentang vaksin tersebut ataupun kita mencari kebenaran tentang vaksin tersebut. Setelah itu ini diselenggarakan juga dengan kongres Ikman yang ke-8, C Sulawesi. Akan adanya pergantian presiden Ikman yang khususnya kiranya hari ini menjadi tuan rumahnya yaitu di Provinsi Gorontalo, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Yang hadir kali ini ada berapa kampus? 15 kampus tapi kita batasi. Yang dikirim hanya dua-dua dan juga kita masih melakukan protokol kesehatan. Ikut hadir dalam pembukaan kongres sekaligus seminar ini, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Gorontalo dan sejumlah dekan fakultas. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo